Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Coklat Keju 21 Di video kali ini saya akan membuat makanan dari olahan pisang yaitu palubutung Ini resep khas dari Sulawesi Untuk resep dan caranya, simak videonya hingga habis Pertama-tama kita siapkan pisang, ini saya gunakan pisang kopok Lalu pisangnya kita kupas dari kulitnya Lalu kita bersihkan dan kita potong-potong seperti ini Di sini saya menggunakan 6 biji pisang Untuk jumlah pisangnya bisa disesuaikan dengan porsi yang ingin dibuat Setelah semua pisang selesai, kita kupas dan potong-potong Selanjutnya kita siapkan panci Lalu kita masukkan 800 ml santai yang diambil dari sepor 3 biji kelapa Kemudian kita masukkan 5 sendok makan gula pasir Kemudian masukkan pisang yang sudah dipotong-potong Aduk sebentar lalu nyalakan api kompor Kita masak hingga mendidih Sementara kita masak, kita larutkan 4 sendok makan tepun terigu dengan air Masukkan air sedikit demi sedikit hingga terigunya larut Setelah tepun terigu larut, kita saring dulu Kemudian ini kita sisihkan dulu Karena di awal tadi saya lupa memasukkan garam Jadi kita masukkan 1 sendok garam sekarang Lalu aduk kembali dan kita tunggu hingga benar-benar mendidih Setelah mendidih seperti ini, kita aduk sebentar Lalu masukkan larutan tepun terigu yang tadi sambil terus kita aduk Kemudian ini kita masak kembali hingga mengental Setelah mengental seperti ini, kita bisa angkat Karena kekentalan akan bertambah jika kuenya sudah dingin Matikan api kompor dan kita biarkan kuenya dingin terlebih dahulu Sebelum kuenya kita sajikan Setelah kue dingin, kita bisa sajikan Bisa juga kita masukkan ke dalam kulkas terlebih dahulu Sebelum kita nikmati, kita bisa tambahkan dulu Pisang ambongnya atau sirup DHT Kita sesuaikan dengan tingkat kemanisan yang kita suka saja Selamat menikmati Ini wangi Manisnya juga pas Gurih Ini enak sekali Kalian harus coba Terima kasih sudah menonton video saya Semoga video kali ini bermanfaat bagi teman-teman Sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum